apa gimana? dia sebenernya menyayangkan cuman kan begini saya pernah mendapatkan seorang ya Allah kudus seperti apa sampai overdoses tapi memang semua kembali kepada diri kita masing-masing bagaimana memang orang-orang teri itu butuh support tapi ketika kita sudah memberikan supportnya dan support itu bisa digunakan nah ini kan yang membuat akhirnya semua kembali lagi bagaimana tibadi masing-masing dan saya tidak pernah menyalahkan iris jika dia memberikan hukusan yang seperti itu karena kembali kepada dia semua kan sudah sudah memberikan kesempatan ya ini itu kan yang terbaik saja semoga Ammar menjadi pelajaran yang berharga buat Ammar bagaimana harus menghargai sesosok manusia-manusia yang banyak sekali memberikan perhatian kepada dia sepuluh papahnya keluarganya lah sudah pasti jadi jadi pelajaran yang berharga lah akhirnya langkah yang diambil oleh iris ya saya tidak bisa masuk ke ranah itu saya tidak bisa merasakan bagaimana perasanya iris gitu yang tahu kan mereka berdua yang menjalani gitu yang sudah pasti saat iris memutuskan apapun itu keputusannya sudah pasti dia dengan istighfar karena saya mengajarkan istighfar terlebih dahulu dan pasti banyak juga sahabat-sahabat iris yang menyalankan seperti itu jadi yang terbaiklah buat mereka supaya saling belajar tapi banyak juga netizen yang menyayangkan langkah yang diambil oleh iris karena kita tidak tahu di posisi mereka kadang kita hanya sayang ya yang menjalani kan mereka yang tahu bagaimana hati keduanya itu mereka dan sudah pasti kan ini tidak pada ruang sudah menjadi apa ya sudah menjadi kehendaknya daun yang jatuh itu sudah jadi kehendaknya Allah kita tidak bisa menjat juga menyalahkan satu pihak karena ini pasti sudah diobrolin Umi sendiri akankah pengen ngobrol-ngobrol sama iris seperti itu? oh enggak lah kalau untuk keputusan bagaimana kembali kepada iris atau sebaliknya iris pernah curhat ceritanya ya lebih kepada yang masukan gitu minta masukan pendapat ya kita pasti memberikan masukan yang terbaik yang mengembalikan lagi kita kan hanya bisa mendengar terus memberikan arahan yang terbaik tapi kan sesengkau kembali kepada apa namanya yang menjalani nah saya juga gak bisa masuk ke ranah yang mungkin ada yang mau di ucapkan dari Umi buat iris apa yang mau disampaikan doanya, supportnya buat iris yang carul dia dia apa namanya wanita yang kuat yang luar biasa yang tidak mau gini loh jangan kita hanya lihat dari sisi seorang amar yang memakai narkoba kesalahannya mungkin ada satu hal yang iris tidak mau menceritakan hal ini itu yang harus digarisbawahi sesuatu yang buat buat iris ini mungkin tidak baik untuk diceritakan karena menjaga iris sudah menjadi pakaian buat aman dan itu ya itu tetap baik buat saya lebih baik diam tapi saya pikir wanita yang kuat luar biasa terima kasih